DIRGAAYU KETUJUBLAS KABUPATIAN OKU SELATAN Semoga Kabupaten Oku Selatan makin berkembang melalui ekonomi rakyat dengan sinergisitas pembangunan infrastruktur yang insipiratif dan responsif Menuju Oku Selatan BERSINAR Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi salah satu kabupaten yang mudah di Provinsi Sumatera Selatan Tepat pada tanggal 7 Januari 2021, bumi serasan seandanan kini berusia 17 tahun Saat ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus membangun dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam berbagai sektor Selama belasan tahun ini, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkembang besar Mulai dari infrastruktur Pertanian Pendidikan Kesehatan Dan salah satu yang menjadi andalan adalah sektor pariwisata Di bawah kepemimpinan Bupati Popo Ali Martopo dan Solehin Abu Asir, Kabupaten Oku Selatan terus bersolek Berbagai sektor terus dikembangkan Mulai dari pariwisata, penambahan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan untuk memudahkan akses masyarakat Serta berbagai infrastruktur lainnya Yang sesaran utamanya untuk membuat masyarakat Kabupaten Oku Selatan lebih sejahtera Salah satu proyek besar di Kabupaten Oku Selatan untuk kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan bendungan 3DHG yang merupakan proyek strategis nasional Tak hanya pengembangan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Oku Selatan juga terus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan administrasi dalam pemerintahan Hasilnya, pemerintah Kabupaten Oku Selatan berhasil meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut Komitmen pemerintah Kabupaten Oku Selatan dalam pemenuhan hak dan pelayanan kepada warga Membuat Kabupaten ini mendapatkan predikan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Di awal tahun 2020, Indonesia dilanda bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda Tak terkecuali di Kabupaten Oku Selatan Tak dipungkiri, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar di berbagai sektor Baik ekonomi, pendidikan, pertanian, pariwisata dan utamanya di bidang kesehatan Namun, pemerintah Kabupaten Oku Selatan terus berupaya agar hal ini dapat segera dilalui Dengan berbagai upaya, Oku Selatan bahu-membahu menanggulangi pandemi dan menekan penyebaran virus corona Agar masyarakat dapat kembali produktif dengan mengadaptasi kebiasaan baru Upaya pemerintah Kabupaten Oku Selatan bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tertilang berhasil Dengan berbagai pencapaian yang dapat dilihat dari kembali bergeraknya roda perekonomian masyarakat Tak hanya itu, berbagai event yang menggerakkan perekonomian masyarakat juga sukses digelar Di antaranya, Jelajah Alam Serasa Andanan, Sriwijaya Ranau Grand Fundu Hingga Perhalatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Yang berjalan aman, lancar dan sehat meski digelar di tengah pandemi COVID-19 Kedepan, pemerintah Kabupaten Oku Selatan akan terus berupaya dengan berbagai program Untuk mengembangkan ekonomi rakyat di berbagai sektor Dalam memwujudkan Kabupaten Ogan Kommering Ulu Selatan yang bersinar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.